Intro Oke selamat datang kembali di channel EZ Media Pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan informasi Yaitu mengenai bagaimana cara memanfaatkan mobile phone Atau handphone yang biasa kita pakai sebagai webcam ya Pada PC atau laptop yang kita gunakan Mengingat harga sebuah webcam yang berkualitas itu Gak murah ya bisa mencapai jutaan rupiah Walaupun banyak juga di pasaran webcam dengan harga ratusan ribu Tapi kualitasnya tentu saja berbeda Nah kenapa tidak kita manfaatkan saja nih Handphone yang kita miliki sebagai pengganti webcam yang ada di PC kita Secara handphone-handphone jaman sekarang atau jaman now ini Sudah memiliki kualitas kamera yang sangat baik ya Bagaimana caranya? Caranya cukup mudah Salah satunya adalah dengan menggunakan sebuah aplikasi yang namanya iVcam Aplikasi ini bisa kalian download melalui App Store Buat kalian yang memakai iPhone Atau kalian yang memakai Android kalian bisa mendownloadnya di Play Store Aplikasi ini gratis Tetapi terdapat watermark pada layarnya jika kalian menggunakan aplikasi versi gratis Kalau kalian tidak merasa terganggu dengan watermarknya Ya diabaikan saja ya Tapi buat kalian yang ingin menghilangkan watermarknya Kalian bisa coba upgrade ke versi berbayar Atau versi full versionnya Harganya cukup murah Kalau tidak salah di App Store itu sekitar Rp149.000 Dan di Play Store sekitar Rp129.000 Kalau tidak salah Harganya cukup murah dibandingkan membeli sebuah webcam dengan kualitas gambar yang bagus ya Nah kemudian kita harus mendownload juga sebuah aplikasi iVcam Pada PC kita atau laptop kita Dan kemudian kita install ya Link downloadnya ada di bagian deskripsi video ini Oke setelah terinstall Kita tinggal buka aplikasi iVcam di handphone dan PC kita ya IVcam akan otomatis terkoneksi menggunakan wifi atau kabel data nih Kabel data handphone yang biasa kita gunakan Yang kita koneksikan ke PC atau laptop kita Cara ini lebih stabil dibandingkan kita menggunakan koneksi dengan wifi Nah hasilnya seperti ini nih Berdapat pengaturan atau setting pada aplikasi yang bisa kita adjust atau kita atur sesuai dengan pilihan kita Dan iVcam pun siap digunakan Jika kalian menggunakan aplikasi yang membutuhkan pemakaian webcam Seperti Zoom misalnya Atau kalian menggunakan aplikasi screen recorder Seperti Bandicamp OBS atau yang lainnya Kalian tinggal mengganti webcam bawaan dari PC kalian Dengan iVcam ini pada bagian pengaturan aplikasinya Sekian informasi dari saya Tetap semangat Tetap sehat Tetap produktif Dan selamat berkreasi Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Jika menurut kalian video ini bermanfaat Oke, sampai jumpa Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share